sudah memenuhi area atau halaman masjid al-barqah yang lama nih bapak polisi dan TNI membantu Masya Allah Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatullah jumpa lagi di Ahsanul Channel Indonesia kali ini kita akan menghadiri tablik akbar ini antusiasme tablik akbar bersama Ustaz Yasid bin Qadir Jawas Hafidullah ini antusiasme sahabat milah yang ingin menghadiri tablik akbar di Masjid al-barqah dan Cilangsi Masya Allah tabarakatuh ini suasana jamaah kamu muslimin dari segala penjuru yang ingin menghadiri tablik akbar hari ini ahad 19 Februari 2023 jam 9.30 Insya Allah nanti nah ini suasananya sahabat milah Masya Allah tabarakatuh semoga sahabat milah selalu dalam keberkahan dan mendapatkan ridho dari Allah tabarakatuh nah ini di jalan-jalan sudah sempit sebetulnya karena antusias jamah atau kaum muslimin yang datang dari segala penjuru khususnya di Jabur Abek nah ini saya lagi posisi di depan masjid al-barqah yang lama ya nah ini akwat karena sudah penuh juga masjid akhirnya harus diarahkan ke SD Cahaya Sunnah SD Islam Cahaya Sunnah nah ini disana sahabat milah nah ini para akwat sudah memenuhi nah ini sahabat pula bisa menyaksikan sendiri bagaimana antusias kaum muslimin kaum muslimat yang ingin mendengarkan tausia atau tablikat bari yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Qadirijawas bagi daulah semoga wabarakatuh semoga wabarakatuhnya ya Alhamdulillah cuaca juga lagi cerah cerah ya sahabat milah sudah memenuhi area atau halaman masjid al-barqah yang lama nih yang ingin mendengarkan tablikat bari yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Qadirijawas yang dapat untuk menambah karena sudah tidak bisa menampung sebetulnya Alhamdulillah 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 yang belum punya yang dibahas yang belum punya iya nggak mau Ini harus digelar perpek lagi Karena Tempat sudah tidak memadai Masya Allah Ini saya akan menuju gerbang masjid Untuk ikhwan Yang disediakan panitia Di sebelah Ini area parkir Di sebelah Panam diarahkan ke arah Pahas Asia TV Jadi mereka harus parkir Sebelah motor Agak jauh dari masjid Karena memang tempatnya sudah Penuh Mereka rindu Mendengarkan tablik akbar Aku tausia Yang hari ini setelah Masa corona kurang lebih 2 tahun Mereka sangat rindu Dan taus Mereka rindu Taus ya Dan Bu parkir diarahkan sana semua Pak ya Iya Oh iya Pembendaraan motor Pembendaraan motor ya Oh iya Mobil udah gak muat Mobil udah gak muat ya Gak muat Lalu luar Iya Masya Allah Antusias Jamah Masya Allah Barakaloh Dan diberkah ini Nah ini adalah buku yang akan Diajarkan nanti Yaitu Mulia dengan manhat salam Ini bukunya Berapa Pak kalau buku begini Pak Oh 150 ya Oh ini yang akan ditausiakan nanti ya Nah ini Buku yang akan dibahas nanti Sarganya Rp150.000 Insya Allah Nah ini Yang jajanan-jajanan untuk Sahabatullah yang ingin Mencicipi makanannya Nah disini Tersedia Di sekitar Masjid Al-Berka Ini ada peci Eh Pak Siap Pak Nah ada peci Itu ada roti Nah ini kitab Yang akan dikaji nanti Assalamualaikum Nah ini dekat gerbang Sahabatullah Nah ini jamah terus berdatangan Dari Segala penjuru Sahabatullah Nah ini gerbang yang Tempat persis di Belakang Prosek Cilengsi Sahabatullah Ini jamah berdatangan Dari segala Penjuru Ini yang akan Gerbang di Belakang Prosek Cilengsi Masya Allah Sahabatullah Mereka sangat berharap Sekali Nah ini buku-bukunya Sahabatullah Yang akan di Kupas nanti Ustaz Tup Yasid bin Abdul Qadir Jawas Jamah antusias masih Luar biasa Antusiasmenya Setelah Rindu Lebih kurang dua tahun Masa pandemi Kali ini baru Ada lagi Tablik akbar Dari Pustak kita Nah ini Posisi Di jalan Alternatif Cibuber Sahabatullah Yakni Di Depan persis Prosek Cilengsi Sahabatullah Bisa menyaksikan Sendiri Bagaimana Padatnya Memlintas Karena Jamah-jamah Yang Ingin Menghadiri Tablik akbar Kali ini Masya Allah Semoga Amal ibadah Kamuslimin Semua Kamuslimin Kamuslimat Ikhwan dan Akhat Dicatat Aduh Aduh Diterima Allah Dengan Kebaikan Yang Sanggup Besar Ini Kendaranya Cukup Pajat Padat Merayat Sampai Padat 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 Merayat Alhamdulillah Merayat Merayat Gendaranya Ini Bapak Polisi Juga Ikut Mengatur Jalannya Tablik Akbar Ini Masya Allah Terima kasih Jajah 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 Vara Ini Tempat Persis Di depan Polsek Cilengsi Kendaraan Masih Padat Merayat Sampai Tuhan Dan Alhamdulillah Bapak Polisi Yang Atur Berperintas Di Depan Polsek Ini Polseknya Sebelah Persis Dengan Masjid Talabarkah Ini Adalah Gerbang Di Jalan Raya Cilengsi Atau Alternatif Jalan Transilgi Cibur Sangat Optimis Untuk Menghadiri Tablik Akbar Kali ini Mereka Menjual Buku Yang Di Ajarkan Kali ini Yang Mulia Dengan Mahat Salam Kedatangan Jamah Masih Terus Untuk Parkir Kendaraan Sudah Tidak Bisa Muat Lagi Sebetulah Maka Harus Dialihkan Ke Jalan Yang Agak Jauh Dari Masjid Talabarkah Ini Bapak Polisi Dan TNI Membantu Jalannya Lalu Rintas Hari Ini Masya Allah Terima 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 TNI Yang Membantu Lalu Lintas Yang Padat Merayap Kali ini Mereka Terus Berdatangan Salam Jumlah Ini Suasana Pagi Ini Pagi Yang Sangat Cerah Dengan Matahari Yang Tidak Begitu Menyengat Sejuk Dan Segar Udaranya Masya Semoga Memberkahi Sesuai Dengan Keadaan Cuaca Kali ini Masih Dipadati Oleh Jamah Yang Datang Dari Segala Penjuru Masya Untuk Parkir Dialihkan Di Luar Mesjid Apalagi Untuk Bentaran Roda 4 Ini Akan Dilarihkan Di Luar Masjid Al-Barkah Masya Allah Ini Tentu Siasma Sahabat Villa Yang Datang Dari Arah Bekasi Atau Arah Cikarang Di Sana Masya Allah Semoga Allah Semoga Semoga Ustadz Yassid Bin Abdul Berdir Jawas Diberikan Kesehatan Diberikan Usia Yang Panjang Agar Ilmu Bisa Banyak Didapatkan Oleh Jamaah Atau Kau Musul Khususnya Bangsa Indonesia Agar Bisa Mengerti Bagaimana Beragama Sesuai Sunnah Rasulullah S.A.W. Disesuai Pemahaman Para Sahabat Para Salam Saya Saya Akan Masuk Sahabat Belah Nah Ini Parkir Mobil Yang Awal Datangnya Sahabat Belah Ini Menuju Yang Nanti Insya Allah Akan Berdiri Payung Atau Empat Payung Terbuka Seperti Di Masjid Nabawi Disini Ini Areanya Disana Ada Menara Radio Roja Dan TV Roja Disini Jatuh Banas Ini Kantong Plastik Untuk Sandal S.A.W. Yang Disediakan Panitia Boleh Meta Plastik Dua Dede Ini Makasih Nah Ini Denah Dari Masjid Pemberkah Ini Saya Posisi Berada Disini S.A.W. Nah Daerah S.A.W. Arjama Yang Menunggu Tablik Akbar Yang S.A.W. Akan Diadakan Sebentar Lagi J.A.W. 9.30 Berlaku Berjelas Misu S.A.W. Tempat Erwut Nya disana nanti nah itu posisi di dalamnya nah ini untuk biar tambah lebih rapat makanya disuruh berdiri untuk maju selangkah atau dua langkah agar jamah yang baru datang bisa menempati ini sudah cukup banyak padahal ini saya menelit tapi karena jamah yang begitu ambusias maka ini terus berdatangan dan bertambah dan bertambah dan Alhamdulillah nah ini bisa dikempati selanjutnya karena sudah duduk nah ini bisa dikempati nah ini sudah di dalam selanjutnya berdasarkan dan itu saya semoga jamah begitu luar biasa semoga Allah memberikan kebarukan buat jamah tablik akbar kali ini alhamdulillah ini suasana tablik akbar yang akan disampaikan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qudirjah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ini saya ketemu Ikhwan yang dari Depok Masya Allah Bang Rosit Bang Rizal Wah ketemu teman-teman nih Dari Depok nih tuh Bang Rizal, Pak Puji Bang Rosit Tuh, Pak Muhar Bang Adi, Abu Dhar nih Nggak kelihatan ya, di dalam ya Yang Pak Tahirin Oh ada caranya ya, Masya Allah Ini nih Oh kamer, bener kamer Masya Allah Ini yang akan dikupas nanti sebetulah Oh ya dengan manhak salaf Jadi Ustadz Yazid bin Abdul Qudirjah Ini Ini terbitan yang Lama sahabat Tahun 2018 Pak Mulia Iya 2018 Terbitan ke-18 Oh terbitan ke-18 Masya Allah Oh iya nih Oh iya Cetakan Pertama tahun 2008 Ke-17 tahun 2018 Ini ke-18 Rajab 1439 Hijriah Atau April 2018 Iya Masya Allah Ini buku panduan yang harus dimiliki Sahabatullah semua Mulia dengan manhak salaf Penulis Ustadz Yazid bin Abdul Qudirjahwas Habitahu Ditulis pada hari Jumat Di Bogor Tanggal 11 Rajab 14 33 Hijriah Atau 1 Juni 2012 Ustadz Yazid bin Abdul Qudirjahwas Ini adalah Punyahnya adalah Abu Fat Anaknya yang pertama Ini cukup tebal Sobat benar Kalau sekarang harganya Rp150.000an Ini Sampul di belakangnya Ada rangkumannya Sampul di belakangnya Nah ini Suhasalah Badah Salat Duhur Sepertinya Nah ini Sepertinya Masya Allah Nijamah Dan Setelah mengukur Kajian Apriku kebaru Nah ini Setelah Nah, setelah kita beli kembar, usai sampai kembar. Kita bisa membawa kembar. di tempat parkir sepeda motor kedua-dua sangat padat sahabat-sahabat melaksikanmu sendiri gimana antusias jamaah semua dan ini sudah suasana pada tablik akbar yang disampaikan oleh Ustaz Yasid bin Abdul Qadir Jawa dari tempat tempat yang jauh sahabat-sahabat mereka semua antusias mendatangi kajian yang disampaikan Ustaz Yasid bin Abdul Qadir Jawa yang itu dengan tema mulia dengan manhat salam semoga sahabat-sahabat bisa mengamalkan apa yang disampaikan Ustaz Yasid bin Abdul Qadir Jawa sepertinya bisa menyimak siarannya langsung atau melalui YouTube di televisi Roja kajiannya sangat bagus sekali bahwa kita dianjurkan untuk semangat tetap berdakwah terus karena kita adalah mendakwakan sesuatu yang benar dan sampai kapanpun kita harus berdakwah sampai ajal menjemput kita selama hidup kita tetap harus mendakwakan dawah taukit baik sebagaimana dawah taukit yang dibawakan para nabi yakinlah sahabat-sahabat tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita kalau kita mendakwakan dawah taukit dakwah yang benar dakwah mengajak kepada Allah Tidak ada yang bisa mengudaratkan kita kecuali dengan izin Allah T.A.W.T. 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 Bagaimana tahun08 terima kasih ya 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 Bukti ya ini ini mi sungguh luar biasa semoga Allah mudahkan kaum muslimin-kaum muslimat bangsa Indonesia ini mudah menerima da'wah ta'wid dakwah ahli sunnah wanjamaah yang diajarkan para nabi damai dosul seluruh bagi sahabat vilah yang tidak bisa menghadiri atau berhelangan hadir di kajian kali ini sahabat vilah bisa menyimak siarannya di TV Roja baik melalui siaran yang disampaikan langsung tadi ataupun siaran ulang di YouTube ini ini sahabat vilah suasana usai tablet cover ini sampai macet nih sahabat vilah Masya Allah ini stiker-stikernya sahabat vilah roja stiker roja ada kalender dan lain sebagainya nih sehat masih dia Alhamdulillah masih macet nih sahabat vilah ini suasana tab pusai tablik akbar maka jamaah-jamaah sedang menuju rumahnya masing-masing ini suasananya yang di belakang masjid al-barqah di Salatullah saya diselenggarakan tablik akbar di Masjid al-barqah Jilansi semoga amal ibadah antum semua berima Allah kabar sahabat vilah harus berbangga hati bahwa da'wah yang hak ini harus kita dakwakan kepada sanak saudara kita kepada anak-anak dan istri kita pesan beliau adalah jadi kita harus mengamalkan da'wah yang disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah ini adalah suasana dakwah yang disampaikan oleh Ustadz Yasid bin Abdul Qadir Jawas tetap semangat tetap menuntut ilmu syarih karena menuntut ilmu syarih adalah jalan mudah menuju surga makanya Ustadz Yasid menyampaikan atau memasihkan kepada kita tetap menjaga kita dan keluarga kita dari adi merata ku'an fusakum wa'alikum naro semoga sahabat vilah bisa mengambil hikmah dan tausia dari beliau nasihat-nasihatnya tetap membaca Al-Quran tetap membaca hadis tetap mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW tetap bersedekah baik saya kira sampai disini dulu sahabat vilah jumpa kita kali ini di Masjid Al-Barqah Cilengsi semoga sahabat vilah selalu dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang satu apapun dan selalu menuntut ilmu syarih barang siapa menuntut ilmu syarih di dunia maka akan Allah memudahkan jalan menuju surga saya mengingatkan kembali bagi sahabat vilah yang belum sholat mengusulakan sholat berjamah di Mesir bagi ahwah tetap menjalankan sholat di rumah itu yang lebih utama kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton maturusun warahmatullahi wabarakatuh terima kasih